Asli benar-benar gawat mengerikan pengakuan Bung Lubis ini Itu depan mata saya Depan mata saya, namanya Pak Fuji Masalah adab Masalah adab juga gitu Adab Anda akan diketakan beradab Kalau punya uang Contohnya ada youtuber kemarin itu Dia upload itu Video-video Sibahar Video-video Bung Rizik Itu dia upload rame Dia dapat Dapat chat Anda ente gak ada adab Setelah deal masalah Royalty, baru boleh Berarti adab itu Royalty Ahmad Al-Fatihah, ya Waalaikumsalam Kalian gak dikatakan Pecinta kalau belum Karena cinta itu Butuh bukti, dan buktinya harus Uang, oh hubungan-hubungan chat Telepon komunikasi sama itu, si Lubis sama TIJ itu, itu orang gak benar Itu pembenci habaib, segala macam Setelah dia transfer 10 juta Untuk pondok, niat dia kesitu ya untuk Silatur Rahim sama Mau gak sih? Bantuan pembangunan pondok Dia transfer 10 juta Diliatin Depan orangnya langsung 10 juta Masya Allah Jazakallah Khair blablabla Dia embat juga duitnya Gak masuk ke pondok gak? Dia embat Itu si Zen Si Zen ya adiknya si Bahar Kalian tuh gak ada artinya Yang ada artinya uang kalian Masih gak paham? Jadi kalau ada yang masuk grup itu Sejak dia masuk grup Gak pernah Memberikan uang Gak pernah berdonasi Itu Saya yang keluarkan dari grup Kik dari grup Kenapa? Gak ada gunanya untuk perjuangan Begitu jurusnya Saya orang ya Yang mengeluarkan Orang-orang yang tidak pernah menyumbang disitu Ya Tapi atas perintah Bos besar dong Ya Dia Secrensuit nomor-nomor Nomor ini di chatin ke saya Keluarkan dari grup Itu gak pernah nyumbang katanya Siap Gitu dong Saya cek satu persatu Ini ini keluar 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 Gitu Kita butuh pejuang Yang benar Pecinta yang benar-benar membuktikan cintanya Jadi gak usah heran kalian Kalau ada yang ngomong nanti anda pulang Kalian gak ada artinya di mata mereka gak ada Gak ada Yang dibutuhkan itu ininya Kalau gak ada ininya Ditendang dari grup Ditendang dari grup Itu masih mending Loh Kita cuma grup WhatsApp Kok gak ketemu orangnya langsung Ya enggak Yang lebih menyakitkan itu Udah lah diundang Supaya datang ke situ ceramah Cuma gara-gara 2-3 orang yang ngomong Ditinggal Paling jarak 2-3 hari Telepon atau chat Assalamualaikum Pak Haji Jadi kalau yang bapak-bapak dipanggilnya Pak Haji Kalau ibu-ibu dipanggilnya Bu Haji ya Oh saya belum haji Saya doakan mudah-mudahan haji Orang senang Gitu-gitu lagunya Luar biasa ya Jadi kalau ada ceramah Saya disuruh ceramah seputar Mencintai Habib Mencintai Habaib Baru ya Keutamaan-keutamaan bersedekah kepada mereka Kepada mereka Bukan kepada Bukan keutamaan sedekah secara umum Bukan Tapi kepada mereka Namanya Pondok Tajul Alawiyin Pimpinan Sibahar Ke pondok itu juga Dia datang Bapak yang tadi saya bilang Dari Bogor Dari Cibinong itu Mengantarkan uang sumbangan Untuk pesantren Pembangunan 10 juta Ditransfer and banking Depan orangnya langsung Kemudian dilihatin bukti transfernya Baru Masya Allah Jazakallah Khair blablabla Sebelumnya diintimidasi Dia disitu Anda gak usah telepon-telepon itu Hubungan sama lubis Sama TEJ itu orang gak benar Blablabla Digituin bro Sekian juta Di depan mata saya Semuanya untuk Sibahar 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 Kalau ada acara Saya dimajuin Dikasih mic untuk ceramah Ya untuk ceramah Ini juga Ini bukan dongeng Ini cerita nyata ya Cuman Sebelum ceramah Itu Saya dikasih Arahan Dikasih arahan untuk apa Untuk membahas ceramahnya seputar Mencintai Habib Supaya kalau didawiri nanti gampang Indonesia Sejak dulu Terukalah Tetap di Ucap-ucap bangsa Berani ini Bung Lubis Satu kali lagi Saya sedikit percaya Atau bahkan lebih banyak percaya Kepada apa yang diucapkan oleh Bung Lubis Kenapa? Karena saya tahu Dia Dulu itu benar-benar pembela Habib Rizik pembela Habibahar Benar-benar Pecinta lah Tapi kenapa Dia sampai ngomong seperti itu Bahkan Saya cek-cek itu tadi Channelnya masih Bung Lubis 212 Silahkan Anda Bisa menyimpulkan Saya gak perlu panjang lebar menjelaskan Itu faktanya Itu yang dibicarakan oleh Bung Lubis Dan saya tahu memang dia Itu sangat luar biasa kepada Habib Rizik Kepada Habibahar Nih maaf nih Pak Haji Aduh Anak pusing Pak Haji Gitu Ini Bahar kebutuhannya Blah-blah-blah Mulai Tanya ini Ustaz Tigmal nih Kalau gak percaya bang Dia panggil Ustaz Ya Kalau gak percaya itu Habibahar itu Begini-begini kebutuhannya Untuk ini Untuk ini Untuk istri-istri-istrinya Habib gitu-gitu Habis itu Dia Telepon Sibahar waktu itu Video call Sebentar gitu Untuk membuktikan Untuk membuktikan Video call Ini 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 ada jamaah dari Madura Itu ngefans berat sama antum Gini-gini-gini Mohon doakan Didoakanlah dari jauh Ya Didoakan dari jauh lewat video call Habis itu matikan langsung Udah Saya ingat Dulu pas awal-awal saya bikin Youtube Subscriber saya baru puluhan ribu Saya ditelepon sama orang itu Sama Bung Lubis tuh Wah Marah-marah Saya pada saat itu sedang nge-liwat Bersama kawan-kawan saya Tiba-tiba ada yang nelpon Ternyata Bung Lubis 212 Dia mendapatkan kontak saya dari Katanya Habib Syahrel Dulu ya Dulu ya Dulu banget Gak tau saya bagaimana kemudian kabarnya Channelnya Belum pernah saya intip lagi Ternyata sekarang Muncul kemudian dia Ya Lalu membongkar semuanya Dia berbicara tentang pengalaman dia Ini 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 aneh ini ngeri loh Saya mendengarnya nih Kalau bener nih Apa yang dikatakan oleh Bung Lubis nih Lubis Dia berbicara tentang pengalaman dia Ini nih ngeri loh Saya mendengarnya Kalau bener nih Apa yang dikatakan oleh Bung Lubis Kenapa saya percaya Karena dulu saya pernah dimaki-maki Pernah kemudian Detelepon Habis-habisan Karena dulu itu Saya kritik Habib Rizik Dia ngamuk-ngamuk Kepada saya Karena saya kritik Habib Rizik Kalau gak salah Atau Habib Bahar ya Aduh Gimana ini Itu sekali lagi Saya percaya Karena saya tahu dia Saya tahu dia Yang benar-benar Wah pokoknya Luar biasa lah Kalau saya kritik sedikit Mau dia nelponnya Maki-maki luar biasa Kebetulan Bung Lubis Nonton channel saya Pastilah masih ingat Dulu beberapa tahun kebelakang Ya Anda pernah telepon saya Dan Anda marah-marah kepada saya Gara-gara saya Bahas Habib Atau apalah pada saat itu Sekian juta Itu depan mata saya Semuanya untuk si bahar Si bahar Si bahar Kalau ada acara Saya dimajuin Dikasih mic untuk ceramah Ya untuk ceramah Ini juga Ini bukan dongeng Ini cerita nyata ya Cuman Sebelum ceramah Itu Saya dikasih Arahan Ya dikasih arahan Untuk apa Untuk Membahat ceramahnya Seputar mencintai Habib Supaya kalau didawiri Nanti gampang Nanti dongeng lagi Ana suka yang gitu-gitu Iya itu Besok kita buat jilid 2 nya Jilid 1 sudah selesai ya Kenapa saya Percaya Karena dulu saya Pernah dimaki-maki Pernah kemudian Ditelepon Habis-habisan Dimalai Saya Karena dulu saya Kritik Habib Rizik Habibahar Lupa lagi saya Kita lihat Saya kaget Orang Ini jadi seperti ini Dulu Wah Ngamuk banget kepada saya Karena saya Karena saya kritik Habib Rizik Kalau nggak salah Nggak tahu Habibahar Ya Aduh Aduh Bu dipanggilnya Bu Haji Oh saya belum Haji Saya doakan Mudah-mudahan Haji Orang senang Gitu-gitu lagunya Luar biasa ya Jadi kalau ada cerama Saya disuruh cerama Seputar Mencintai Habib Mencintai Habib Baru ya Keutamaan-keutamaan Bersedekah Kepada mereka Kepada mereka Bukan kepada Bukan keutamaan sedekah Secara umum Bukan Tapi Kepada mereka Jadi seputar itu terus ceramanya Menghormatinya Ya Pokoknya Keutamaan-keutamaan Mencintainya Segala macam Apalagi berkorban Untuknya Begitu-begitu Misalnya Karul Infatin Bapak Muhammad Esmanani Iya Itu yang Tunggu-tunggu Biasanya orang yang nonton Cuman dia malas komen ya Bapak itu juga yang datang ke Kepondok Yang luar biasa ya Pondok yang penuh berkah Namanya Pondok Tajul Alawiyin Pimpinan Sibahar Kepondok itu juga Dia datang Bapak yang tadi saya bilang Dari Bogor Dari Cibinong itu Mengantarkan uang sumbangan Untuk pesantren Pembangunan 10 juta Ditransfer And banking Depan orangnya langsung Kemudian dilihatin bukti transfernya Baru Masya Allah Jazakallah Khair blablabla Sebelumnya diintimidasi Dia disitu Anda gak usah telepon-telepon itu Hubungan sama lubis Sama TEJ itu Orang gak benar blab Digituin bro Digituin Sama mereka disitu Itu semua atas nama itu Ya Salah satu contoh Ada langganan tetap dawirnya itu Orang Bogor Orang Cibinong Itu bapak-bapak gak tau Habis berapa ratus juta Itu ratus juta ya Ratus Yang satu itu Desanya nongol disini orangnya Jadi hukumnya rokok apa bang? Rokok haram Maka saya bakar Rokok di Majelis Ulama Indonesia Makro Cuplis Awas Ntar aneh bongkar Soal Aida Iya bang bongkar Mantap Dan soal-soal lain juga masih ada ya Kasus tali air semua Ada Cuman belum disitu dulu ya Kalau itu saya gak ngomong ya Saya gak ngomong Ya kalau ada orang lain yang ngomongin nanti Ya terserah gak urusan saya Masalah tali air ya Masalah otong-otong ya Bukan orang-odong Kok bawa-bawa nama? Itu ada yang dari Bogor ya Itu pelangganan ya Salah satu pelangganan yang dari Tegal Jadi kalau ada yang masuk grup itu Sejak dia masuk grup Gak pernah memberikan uang Gak pernah berdonasi Itu Saya yang keluarkan dari grup Kenapa? Gak ada gunanya untuk perjuangan Gak ada gunanya untuk perjuangan Begitu jurusnya Saya orang ya Yang mengeluarkan Orang-orang yang tidak pernah menyumbang disitu Ya Tapi atas perintah Bos besar dong Ya Dia Secrinsuit nomor-nomor Nomor ini di chatin ke saya Keluarkan dari grup Itu gak pernah menyumbang Katanya Siap Gitu dong Saya cek satu persatu Ini ini keluar 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 Gitu Kita butuh pejuang Yang benar Pecinta yang benar-benar membuktikan cintanya Jadi gak usah heran Kalian kalau Ada yang ngomong nanti anak pulang Kalian gak ada artinya di mata mereka Gak ada Gak ada Yang dibutuhkan itu ininya Kalau gak ada ininya Ditendang dari grup Ditendang dari grup Itu masih mending Loh kita cuma grup WhatsApp Kok gak ketemu orangnya langsung Ya gak Yang lebih menyakitkan itu Udah lah diundang Supaya datang ke situ Ceramah Cuma gara-gara 2-3 orang yang ngomong Ditinggal Sekali lagi ada yang ngomong Anak pulang Jadi Bla 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 Anak pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian tuh gak ada artinya Yang ada artinya Uang kalian Masih gak paham Jadi buktikan cinta kalian Ini grup pecinta Buktikan Kalau gak ada ini Berarti gak cinta Oh sehubungan-hubungan chat Telepon komunikasi Sama itu si lubis Sama TIJ itu Itu orang gak benar Itu pembenci habaib Sekala macam Setelah dia transfer 10 juta Untuk pondok Niat dia ke situ Ya untuk silatur rahim Sama Mau gak sih Bantuan pembangunan pondok Dia transfer 10 juta Diliatin Depan orangnya langsung 10 juta Masya Allah Jazakallah Khair bla 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 Dia embat juga duitnya Gak masuk ke pondok gak Jadi embat Itu si Zen Si Zen ya adiknya si Bahar Ya Jadi bapak itu Kayaknya ratusan Gak tau berapa ratus itu ya Pak Muhammad S mana ini orangnya Kemudian Itu contoh-contoh ya Yang saya ikutin waktu itu Yang langsung Yang langsung Kalau di grup Itu udah Jangan tanya lagi Saya yang paling Vokal di komen Itu ada Mamat Cengkareng ya Kalau di grup itu Saya admin utama Admin disitu ada 3 Ada 3 Ya Admin di grup itu ada 3 Selain Pendiri grup Yang dari Tegal itu ya Yang katanya Murid pertama si Bahar Ya Itu ada 3 selain dia Admin utamanya saya Orang Malaysia juga ada Ada Paham Siap Jawa Timur Hadir Mursal Harahab Saya tidak pakai IG Sudah lama Itu contohnya seperti itu Kemudian waktu itu pernah ke Madura Tempatnya di Bangkalan Tempatnya di Bangkalan Dari Malang Saya ngisi acara di tempatnya Gus Idris Pembacaan Maulid belum selesai Ceramah udah Dia langsung izin pamit itu Gus Anak pamit duluan Kami mau ini Oh jangan dulu bib Masih ini acara belum selesai Mau ngejar acara di 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 Madura Jamaah udah nunggu Tuh Akhirnya oh yaudah Yaudah Terangkat langsung Kukar lagi Madura Sampai sana itu sudah Di atas jam 12 Udah hampir jam 1 Kayaknya udah ada itu Orangnya udah nunggu Namanya Pak Fuji tuh Pak Fuji namanya Masih ingat saya Dia orangnya dagang Jualan ya Jualan beras Minyak goreng segala macam Sabun Gitu gitu Punya toko dia Punya ruko Masalah adab Masalah adab juga gitu Adab Anda akan diketakan Beradab Kalau punya uang Contohnya ada youtuber kemarin itu Ya Youtuber yang sering gabung sama kita juga Di Youtube bahas Membongkar kesaktian-kesaktian palsu ya Kemudian dia beralih konten Itu setelah Bang Tej masuk ke polda itu Ya Itu Dia beralih konten Dia upload itu Video-video Sibahar Video-video Bung Rizik ya Itu di upload rame Dia dapat Dapat chat Anda ente gak ada adab Setelah deal masalah royalti Baru boleh Berarti adab itu Royalti Ahmad al-Parisya Assalamualaikum Assalamualaikum Kalian gak dikatakan pecinta Kalau belum Karena cinta itu Butuh Bukti Dan buktinya harus uang Kalau gak percaya itu Habib Bahar itu begini-begini-begini Kebutuhannya untuk ini Untuk ini Untuk ini Untuk istri-istri-istrinya Habib gitu-gitu Habis itu Dia Telepon Sibahar waktu itu Video call Sebentar gitu Untuk membuktikan Untuk membuktikan Video call Ini Ini Ada jamaah dari Madura Itu ngefans berat Sama antum gini-gini-gini Mohon doakan Didoakanlah dari jauh Ya Didoakan dari jauh Lewat video call Habis itu matikan langsung Udah Sekian juta Itu depan mata saya Depan mata saya Namanya Pak Fuji Itu gak tahu Uang sampai apa Enggak ke Sibahar ya Saya gak tahu Wah Karena dia bilang gitu Yang saya bayangin kan Oh kasihan juga ya jamaah Di sana Gitu kan Sampai sana gak ada jamaah Kita diarahkan ke hotel Hotel Rosben Waktu itu Diarahkan ke situ Istirahat dulu Gitu Ya udah saya pikir Mungkin karena udah Kemaleman Mungkin acaranya besok Cuman malam ini Mereka mau mengadakan penyambutan Saya pikir gitu dong Mungkin acaranya besok Cuman malam mereka pengen Acara ramah tamah Ngobrol ngobrol ngopi ngopi Tapi karena Udah tengah malam Yaudah Gitu kan Istirahatlah di situ Pagi Mandi segala macam Kemudian kita dijemput lagi Sama bapak tadi Saya pikir acaranya menjelang siang Apa habis sejur gitu Dibawa ke rumahnya Gak ada acara apa-apa Gak ada jamaah Gak ada panggung Gak ada majwis Gak ada apa-apa Cuman ngobrol ngobrol disitu Gitu kan Ngobrol ngobrol Habis itu Ini maaf nih Pak Haji Aduh Anak pusing Pak Haji Gitu Ini bahar kebutuhannya Blah-blah-blah Mulai Tanya ini Ustadz Iqmal nih Kalau nggak percaya Jadi panggil Ustadz Indonesia tanah air peta Pusaka abadi nanjaya